Suatu hari, Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau berkata, Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang ahli surga. Tidak lama setelah itu, lewatlah seorang pria dari kalangan ansur. Para sahabat menyaksikannya takjub, meskipun orang yang disaksikan itu tak menyadarinya. Keesokan harinya, Rasulullah berkata seperti yang beliau katakan sehari sebelumnya. Demikian pula pada hari ketiga, ketika orang tersebut lewat. Alhasil, perkataan Rasulullah selama tiga hari berturut-turut itu membuat penasaran Abdullah bin Umar. Ia ingin mengetahui, amalan apa yang membuat orang dari ansur itu menjadi ahli surga. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk menginap ke rumah orang tersebut. Wahai saudaraku, bolehkah aku menginap di rumahmu? Untuk sementara selama tiga hari, orang itu pun menjawab, Mari, dengan senang hati. Selama tiga hari berturut-turut Ibn Umar tinggal di sana. Namun, ia tidak menjumpai orang itu melaksanakan sholat tahajud atau amalan-amalan istimewa lainnya. Setelah malam ketiga berlalu, Abdullah bin Umar semakin heran karena tidak menemui amalan istimewa dari orang itu. Keesokan harinya, saat handak permisi, ia berkata kepadanya secara terus terang, Wahai hamba Allah, ketahuilah, aku hanya ingin tinggal di rumahmu karena aku mendengar Nabi S.A.W. pernah berkata selama tiga hari berturut-turut. Akan muncul di antara kami seorang ahli surga. Dan selama itu pula, yang muncul di hadapan kami adalah dirimu. Karena itu, aku ingin tahu lebih dekat amalan apa yang engkau lakukan. Sehingga Rasulullah mengatakan demikian. Orang itu berkata, Amalanku adalah seperti apa yang kamu saksikan. Karena merasa yakin orang itu telah jujur. Ibn Umar pun pamit. Namun, belum jauh dari rumahnya, orang itu berlari-lari untuk memanggil lagi Abdullah bin Umar. Ketahuilah. Amalanku adalah seperti yang kamu lihat. Namun, aku tidak pernah merasa ini atau dengki kepada seorang pun atas kebaikan atau kenikmatan yang didapatkan orang tersebut dari Allah S.W.T. Mendengar itu, Abdullah bin Umar berkata, Inilah amalan yang dapat engkau lakukan dan yang belum dapat kami lakukan. Demikian kisah nyata ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.